Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024, Satlantas Polres Lebak akan memperlakukan one-way atau satu arah di Jalan Rangkas Bitung Pandeglang untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Setelah melakukan pengecekan, ditemukan beberapa titik ruas jalan yang harus diperlakukan one-way karena ruas jalan dari arah Mandala mengarah ke jalan area wisata. Kasat Lantas Polres Lebak AKP Mulia Sugiharto mengatakan, dari hasil pengecekan ruas jalan Rangkas Bitung Pandeglang, seringkali terjadi kemacetan karena banyak warga yang berdebur ke wilayah Pandeglang sehingga harus dilakukan one-way. Dimana dari beberapa titik ada beberapa yang akan dilakukan one-way, terutama jalan yang mengarah dari Jalan Mandala, mengarah ke arah tempat wisata pantai di daerah Pandeglang. Dimana sana tempat di wilayah warung gunung itu akan dilakukan kegiatan one-way sehingga nanti tidak ada kepadatan daripada kendaraan yang memang digunakan. Selain itu, pihaknya juga sudah menyediakan posko pengamanan Nataru 2023 yang akan ditempatkan pada beberapa titik di wilayah Rangkas Bitung dan sekitarnya. Nana Soekarna, Jurnalis Manen TV dari Lebak, memberitakan. Terima kasih telah menonton!